Mio, kamu jangan tarik celanaku Tapi kalau tidak tarik celanamu, aku tidak sanggup lagi kakak Kalau kamu tarik, aku bisa terjatuh Mio Aku sudah sampai disini, tinggal melompat turun, sudah berhasil Kamu jahat sekali Mio, kamu malah mengorbankanku untuk si zombie Sedangkan kamu bisa selamat, kamu benar-benar adiknya sangat licik, kamu busuk hati Maafkan aku kakak, lebih baik kamu saja yang digigit zombie Daripada kita berdua sama-sama digigit zombie Aku selamat, kamu tidak usah selamat saja Halo teman-teman, jumpa lagi di Abbey Gamespot Hari ini kita mau bermain game sakura lagi teman-teman Bagus sekali, Yuta sama Mio sampai kelimpungan Mereka sampai panjat pagar, tapi percuma saja Berapa lama mereka bisa bertahan di pagar itu Kalau sampai terjatuh, pasti langsung digigit Di sana ada Shikazue dan Ayumi Bakalan ada empat zombie setelah ini Aku harus sembunyi, jangan sampai ketahuan Kalau akulah yang membawa zombie-zombie itu ke kota Sakura Aku sudah selesai makan sushi, bahkan sampai tokonya sudah tutup Aku mau kemana lagi ya, kenapa tidak ada polisi yang bertugas di dekat pintu ini Loh, itu? Itu apa? Kenapa Yuta dan Mio ada di sana? Bukannya itu si Mio, apa yang terjadi? Kenapa si Takagi tidak melapor padaku? Ada zombie di sini, di pintu sebelah selatan Ya ampun, itu si Yuta dan Mio Aku harus segera menolong kedua adikku Kakak, tolongin kami Kakak Sakura Ya ampun, kenapa ada zombie di sini? Kakak, cepat, cepat bukakan pintu ini Kakak, aku sudah tidak bisa bertahan lagi Aku tidak sanggup gelantungan begitu lama Hah, bertahanlah Yuta dan Mio Aduh, bagaimana? Kuncinya di mana? Begini saja Yuta dan Mio Kalian cepat naik ke atas pagar Tidak bisa, Kakak Ini terlalu tinggi Bahkan sangat licin Lihat saja aku sudah sampai ke jengkang begini Mio, kamu jangan tarik selanaku Tapi kalau tidak tarik selanamu Aku tidak sanggup lagi, Kakak Kalau kamu tarik, aku bisa terjatuh, Mio Aduh, kenapa kamu malah menarik kakiku? Kakak, maafkan aku Lebih baik kamu saja yang digigit zombie Setidaknya aku harus selamat Aduh, zombie itu menggigit telingaku Aduh, sakit sekali zombie menggigit tanganku, lenganku, telingaku, kepala aku Maafkan aku, Kakak Aku harus selamat Kamu digigit zombie saja Mio, cepat Mio, naik Mio Aduh, Mio Mio cepat, naiklah lebih tinggi Baik, Kakak Kalau Kakak Yuta sudah digigit Setidaknya aku harus naik lebih cepat Cepat Mio, naik Baik, Kakak aku berusaha Tapi ini, lihat Sangat licin sekali Cepat Mio, cepat Ada zombie di bawahmu lagi Iya, Mio Cepat sedikit lagi, Mio Iya, Kakak Tunggu Aku harus berhenti dulu Naiklah lebih cepat Biar kamu tidak tergelincir Iya Cepat Mio Satu langkah lagi Apanya satu langkah lagi Aduh, untung saya sudah sampai disini Kakak Yuta bagaimana? Ah, Kakak Aku sudah digigit zombie Tenanglah Yuta Nanti Kakak akan mencari cara Supaya kamu Tidak akan terkena virus zombie Siapa yang membawa zombie disini? Tadi sudah jelas-jelas tidak ada zombie sama sekali Kakak Kakak Ayumi Kakak Kajue juga sudah digigit zombie Kakak harus menyelamatkan kami Aku harus cepat Aku harus cepat Akhirnya berhasil Aku sudah sampai di atas sini Ah, satu langkah lagi Aku langsung bisa sampai ke sebelah Aku sudah sampai disini Tinggal melompat turun Ah, sudah berhasil Kamu jahat sekali, Mio Kamu malah mengorbankanku untuk si zombie Sedangkan kamu bisa selamat Kamu benar-benar adiknya sangat licik Kamu busuk hati Maafkan aku, Kakak Lebih baik kamu saja digigit zombie Daripada kita berdua sama-sama digigit zombie Aku selamat Kamu tidak usah selamat saja Ah, berhasil Aduh, akhirnya Tinggal satu langkah lagi Aku sudah selamat Kakak Yuta Maafkan aku Aku benar-benar minta maaf Ah, kamu benar-benar, Mio Kakak Sakura Aku berhasil Tapi tidak begitu juga, Mio Kenapa kamu harus mengorbankan si Yuta Lihat Habis bagaimana Kalau aku tidak menjatuhkannya Pasti aku juga digigit zombie Kakak maafkan sekali ya Hah, kalau aku jadi zombie Aku pasti akan menggigitmu Eh, percuma saja Siapa suruh gara-gara dia Dia kan keluar dari kota ini kan Karena, karena dia Kalau dia tidak keluar Aku juga tidak bakalan dikejar sama zombie Hmm, ternyata Si Yuta sudah digigit zombie Tapi, Sakura sama Mio Belum jadi zombie Jangan sampai ketahuan Karena, Sakura itu kan polisi yang hebat Kalau sampai dia tahu Aku yang berulah di semua ini Pasti dia bakalan tidak akan memaafkan aku Aku akan tunggu saja Mungkin sebentar lagi Pagar itu akan didobrak sama zombie Dan zombie segera masuk ke dalam kota mereka Hah, hah Gawat ini Pagannya tidak kuat menahan si zombie Yuta, kamu bagaimana? Percuma kakak Aku merasakan semua badanku dingin Dan itu rasanya semua jadi kebas Ayumi dan kak Jue Sakura, kami sudah menjadi zombie Hah, Mio Ayo kita segera pergi Kelihatannya pagar ini tidak kuat Tidak mungkin kakak Pagar itu pasti kuat Eh, badanku Sepertinya akan merubah Aku akan menjadi zombie Mio, aku tidak akan memaafkan kamu Ayo para zombie Kita akan balas adikku itu Kakak Kazue Iya, Yuta Kita harus masuk ke dalam Jangan cuma kita saja yang menjadi zombie Aku, aku akan buat pagar ini sampai jadi tumbang Aku akan makan kamu, Mio Aku akan gigit kamu Kamu harus menjadi zombie Eh, benarkah sungguhkah? Aku sangat takut sekali Kamu jahat sekali menjadi adik Padahal selama ini aku selalu melindungimu Tapi kamu malah membuat air susu menjadi air tuba Membalas, bukan membuat Ya, begitulah Kamu mana bisa menggigitku Sayang sekali Di sini kan ada pagarnya Aku di sebelah sini Kamu di sebelah sana, kakak Kamu jahat sekali, Mio Aduh, aku takut Aku takut Mio, kamu jangan meledak Yuta lagi Gara-gara kamu Yuta malah menjadi zombie Habis bagaimana, kakak? Semua ini kan ulah dia Siapa suruh dia mengajakku keluar Lalu pulangnya ke malaman Sekarang kami terkurung Tentu saja dia harus menjadi zombie Karena aku harus selamat, kakak Aku mau jadi manusia Depat bantu aku Kita goyang-goyangkan saja Semua pagar ini Biar tumbang Ya ampun, Mio Gawat, kita harus cepat kabur Kakak, kenapa bisa tumbang? Loh, itu Kazue kenapa dia bisa masuk? Ha, ha, Mio Aku akan mengejarmu Ayo, Mio Cepatkan kita harus kabur Ha, Yuta Kalau sudah menjadi zombie Akal sehatnya akan hilang Dia tidak mengenal siapa kakaknya Ha, oh iya Aku harus kabur saja ke atas Mio, cepat kabur ke atas sini Zombie kan tidak bisa naik ke atas Ibu polisi Cepat, kita segera naik Pagar di sebelah selatan itu sudah tumbang Ha, aduh Aku takut sekali Aku takut sekali Ha, Yuta sudah menjadi zombie Pasti dia menjadi zombie yang sangat pintar Cepat pada zombie Wah, pagar ini semuanya sudah tumbangkan Kakak, kakak, aku mohon Jangan gigit aku Zombie, aku perintahkan zombie Cepat ke sini Bagus sekali Kamu pasti sudah takut kan, Mio Kamu mengejekku Bahkan membuat aku menjadi susah begini Aku akan menggigitmu Semua kota Sakura ini Tidak akan kumaafkan Semua harus menjadi zombie Ha, ha, bagus Yuta Bagus Ha, kalau begitu Aku saatnya beraksi Sakura kan sudah tidak ada Zombie semuanya Ikuti kata-kata si Yuta Kita akan segera masuk Dan langsung menggigit semua kota Sakura ini Cepat, Yuta sudah masuk Aku akan langsung pijak saja Sampai pagar ini tumbang Ha, ha, ha Biar semua zombie bisa masuk Pagar apanya ini Jangan begitu lemah Kakak, maafkan aku Maafkan aku Tidak ada maaf buatmu Aku akan menggigitmu, Mio Jangan, kakak Maafkan sekali, Mio Aku sekarang sudah menjadi zombie Aku tidak peduli lagi Yang penting aku akan menggigitmu Ha, ha, rasakan Karena kamu aku menjadi zombie Sekarang aku akan buat kamu menjadi zombie Ternyata Jika sudah menjadi zombie Akang sayap manusia itu hilang Ha, oke semua zombie Silahkan kalian turun Bagus Semuanya ikutin aku Aku akan mencari Sakura Dia adalah target utama Semua polisi ini Gigit mereka Cepat Pak Takagi ada apa ini? Tidak ada apa-apa Tapi disini ada zombie Gigit mereka semuanya Jangan Tolong jangan Gigit jangan sampai beri ampun Satu polisi pun Tidak boleh ada yang selamat Ha, ha, ha Aku akan mengusahi Ha, di dalam sana juga bahkan Ada orang yang Duduk-duduk Aku akan gigit semuanya Sakura Sembunyi di mana dia? Kenapa tidak kelihatan? Aku tahu Pasti ada seseorang di atas sana Hmm, di atas Cepat zombie Kita harus naik ke atas Oh, cepat Di mana Sakura? Hah, sembunyi di mana dia? Kenapa tidak kelihatan? Apakah di baja buton ini? Tidak ada disini Kenapa dia bisa menghilang? Aku tidak akan maafkan Aku akan membuat semua orang menjadi zombie Lapor pak polisi Aku sudah membuat semua polisi-polisi menjadi zombie Dan semua pagarnya akan kita buat patah Biar zombie semua bisa masuk ke dalam kota ini Ha, si Mio Rasakan Dia tidak menjadi zombie Bahkan dia sudah meninggoy Aku tidak menemukan Sakura Di mana dia bersembunyi? Yuta Tugasmu adalah menemukan kakakmu si Sakura Aku tidak puas kalau dia belum menjadi zombie Di mana Sakura? Di mana dia? Temukan Sebenarnya tanggung utamaku adalah si Sakura harus menjadi zombie juga Ha, aku mendengar itu suara takagi Satu kota sudah menjadi zombie Mana mungkin aku bisa selamat? Bagaimana ini? Aku harus melakukan apa? Ha, kalau aku keluar dari toilet ini Aku bisa digigit Mereka tidak menemukanku karena aku bersembunyi di toilet ini Cepat bantu aku Cari si Sakura sampai seluruh kota Jangan sampai dia kabur Di mana dia sebenarnya? Aku akan mencari dan mendapatkannya Aku akan membuat dia menjadi zombie Kelihatannya sudah tidak ada suara zombie Aku harus cepat-cepat keluar ini Ha, tidak ada Bagus sekali Tapi aku mau kemana? Satu kota sudah penuh dengan zombie Ya ampun Zombinya mau kemana itu? Semuanya berlari Aduh, jangan sampai ketahuan Aku harus sembunyi di sini Ha, tidak aman Baiknya aku kemana? Ha, masih ada satu kelompok zombie lagi di sebelah sana Benar-benar berdua dengan zombie Aduh, Tuhan Bagaimana ini? Ha, aku harus cepat-cepat bergerak Ya ampun Semua rekan-rekanku polisi Juga sudah menjadi zombie Mereka semua mengikuti Yuta dan Jota Kagi Aku harus kemana? Aku harus kemana? Semua jalan buntu Ha, sebaiknya aku melompat pagar ini saja Pagarnya bahkan sudah tumbang Kemana aku harus pergi? Sebaiknya aku pergi kemana? Nah, mungkin aku ke gunung berapi saja Aku harus cepat-cepat pergi ke gunung berapi Karena ada kan lava zombie Ha, ini sudah jauh dengan kota Sampai tidak kelihatan Ha, sungguh capek Harus sampai ke gunung berapi Gunung berapinya meletus Kalau begitu, pasti kota penuh dengan lava Untung saja aku punya jetpack dan aku kemari Ha, gunung berapi Jika saja lafanya turun ke kota lebih baik Jombi-jombi itu akan tenggelam Karena ditelan sama lava Bagus juga Gunung berapi ini memang harus meletus saja Ya ampun, lavanya sampai kemana-mana Mungkin aku kalau di sini lebih aman daripada aku di kota Di sini lava tidak akan melukaiku Tapi zombie bisa menggigitku Ha, aku di sini saja Aku selamat karena ada gunung berapi ini Kenapa sial sekali Malam-malam begini Malah penuh dengan lava Pasti gunung berapi itu Ha, sudah meletus Kalian zombie, kalian harus melindungiku Jangan sampai aku terkena lava Walaupun kami adalah zombie lava Tapi kalau terendam lava seperti ini Pasti bisa lumber Di mana adik Sakura Yuta dan Mio itu Pak, tolongin kami Kami tidak ingin lumber menjadi lava Kalian harus berkorban demi aku Karena aku adalah ketua dari zombie Apa sekali, benar-benar apa sekali Gunung meletusnya Malam-meletus malam-malam begini Kenapa bisa Gunungnya meletus Penuh-penuh dengan lava di kota Tapi zombie-jombi itu Pasti terendam sama banjir Mereka pasti bisa lumber Seperti kue lumber Cuman aku saja yang bisa sembunyi di sini Tapi di mana kakak Sakura Aku akan bawa Mio ke atas saja Walaupun Mio sudah meninggoy Mio tidur saja di sini Zombie-jombi itu bagaimana Mereka pasti jadi menghilang Karena lava ini sangat panas Setelah ditunggu beberapa lama Akhirnya lava ini sudah mengeras Dan sudah dingin Tapi anggotaku Semua zombie Ya anak buahku Malah menjadi lumber di sini Mereka menjadi batu Kalau begini tanpa anggota zombie Bagaimana aku bisa menguasai Kalau begitu aku akan pergi mencari Yuta dulu Apakah masih ada manusia Yang bisa dijadikan zombie Semua zombie yang sudah kukumpulkan Malah menjadi batu Ketua Takagi Bagaimana Yuta Cuma tinggal kita berdua saja Karena kita selamat dari lava Ketua Takagi Tidak ada manusia lagi Tapi anehnya Kak Sakura tidak ditemukan Kemana dia Kalau begitu kita tunggu saja Pasti nanti Sakura akan kembali Oh Ternyata Semuanya Menjadi lava Kak Takagi Lihat di situ Kakak Sakuranya Aku ketahuan Sebaiknya aku kabur saja Dimana dia Yuta Dia pergi ke sebelah sana Kak Takagi Aku akan mengujar Sakura Berani-beraninya dia Malah menghilang Mungkinkah Dia bersembunyi di sini Ah Benar sekali Kamu ternyata di sini Sakura Aku akan membuatmu menjadi zombie Cepat minum ini Tidak Aku tidak mau Kamu membuat semua warga menjadi zombie Kamu jahat sekali Berpura-pura menjadi polisi Bahkan kedua adikku juga sudah menjadi zombie Aku tidak akan memaafkanmu Tunggu Sakura Kenapa sabar Kenapa dia malah membawa Aku tidak mau sabar Rasakan kamu Ah Ya ampun Ada api Ah Panasnya Kenapa ada api di sini Sekarang tinggal si Yuta Yuta Tapi dimana si Mio Ah Kakak Sakura Akhirnya kamu datang Dimana si Mio Aku akan menggigitmu Berani sekali kamu menggigitku Aku akan menggigitmu Aku tidak boleh kabur Aku tidak boleh kabur Aduh Aduh Kenapa ada polisi di sini Aduh Jangan toko aku Kakak Sakura Tolongin Aku adikmu Tidak Kamu sudah menjadi zombie Aku akan pergi cari si Mio Kakak Ini adalah zombie Cepat Ampun Aduh Tidak Jangan Jangan Hah Itu suara si Yuta Jangan-jangan dia sudah meninggoy Karena dipukul sama polisi Aduh Adikku Ya ampun Tapi dia memang sudah menjadi zombie Dia sudah meninggoy Pak polisi Untung saja ada yang datang Masih ada manusia di sini Ya ampun Semua zombie ini sudah meninggoy Aku harus cari si Mio 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 Kamu baik-baik saja Mio Hah Keliatannya dia cuma tidur sambil berjalan Sebaiknya Aku bawa saja dia berobat Mungkin masih bisa diobati Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Abbie Game Spot Terus ikuti video Abbie Game Spot selanjutnya teman-teman See you next time And bye-bye guys Ah mobil polisi Tolongin adikku Bawa kami ke rumah sakit Aku butuh tumpangan Mobil Ayo mobil Aduh Aduh Mobil polisi ini Tidak mengenal siapa zombie Siapa manusia Main sembarangan tabrak saja Ya ampun Dasar mobil ini Ya ampun Aku jangan ditabrak terus Hah Tabur saja ah Tidak Dan Tidak Tidak